Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, kita kembali lagi di program acara Muslim Inspiratif Dan hari ini pemirsa, saya sudah berada di taman Bukan saya mau jalan-jalan nih Tapi saya mau berjumpa dengan seseorang yang sangat luar biasa Yang insya Allah nanti akan memberikan inspirasi buat kita semua Beliau adalah salah seorang yang membangun sebuah sekolah yang sangat luar biasa Yaitu Darul Ilmi Murni Nah, penasaran kan dengan siapa saya akan berjumpa? Ya, karena beliau memiliki kisah yang sangat luar biasa Dari pendidikannya ketika di Mesir Ya, bagaimana ketika beliau membangun sekolah yang sangat luar biasa Dan juga tentunya memirsa Disitu juga ada likaliku kehidupan yang membuat beliau berada di titik Dimana ia hilang dalam kontrolnya gitu Lupa akan lulusan dari Al-Azhar ya Yang ada di Mesir Bagaimana kisahnya? Ayo langsung kita jumpai beliau Umisan asker Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahkan? Terima kasih. Buya Deddy Masri, terkhusus untuk daerah Medan Johor ini, Buya ya. Masya Allah. Dan mungkin sedikit kita kenalan dulu, Buya. Ya, jadi Buya ini ternyata pemirsa. Pendidikannya itu S1-nya dan S2-nya, Buya. S2, S3. S3-nya semua di Mesir. Al-Azhar, Mesir. Masya Allah. Ini ingat lagi film, apa, Pak Adlan? Ketika Jawa Dutasi, ya. Memang wajah Buya ini seperti artis, ya? Ada yang tahu, mirip siapa? Orang bilang, tapi memang mirip, sih. Ada salah satu penyanyi, Buya, ya? Si... Marcel. Wah, langsung dibuka. Mirip Marcel, ya? Bukan Marcel Radipal, ya? Oke, Buya. Bangun pesantren. Emang Buya dulu basic-nya dari pesantren, Buya? Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Salam TV. Dan para hadirin, padahal para pendengar yang saya muliakan. Sebenarnya, saya ini basic-nya SMP itu Sanawiyah di Pondok Pesantren. SMA-nya itu di Asafiyah, Jatuhurin, Pondok Gede. Jadi, setelah itu, dalam kehidupan saya, sempat ingin kuliah umum. Setelah itu, dalam perjalanan hidup, orang tua melihat ada, daripada sejarah kehidupan orang tua saya, yaitu, mereka itu melihat temannya itu, apapun sahabatnya itu, yang mana mereka pulang dari Eropa, anak-anaknya. Jadi, di antara mereka berdua, ada meninggal ibunya. Setelah meninggal ibunya, tidak ada satupun yang sanggup, ataupun yang memimpin sholat. Jadi, itulah orang tua saya, punya pemikiran berdua, bagaimana kalau memiliki satu hari nanti, anak-anak kita yang pertama ini, kita utuslah kuliah ke Timur Tengah. Jadi, dari dasar itulah orang tua saya, meminta saya untuk belajar ke Al-Jahar, Mesir. Ke Cairo. Tapi, dengan bujuk rayu, memohon kepada saya, supaya menerima hajat dan permohonan orang tua. Pertanyaannya, kenapa harus buya? Tuh, ini, mohon maaf nih, buya, buya ada berapa bersaudara? Tujuh. Tujuh? Dari tujuh bersaudara, kenapa harus buya yang dipilih? Baik, karena mungkin sosok pertama, mungkin sudah teruji ya. Mungkin orang tua sudah melihat anaknya yang pertama, bagaimana karakternya yang kedua, ketiga, dan keempat. Kelima. Jadi, melihat yang mungkin teruji, mungkin dari sisi kawan-kawannya, ketaatan, mungkin ibu dan bapak saya, mungkin melihat, menitik beratkan kepada saya. Mungkin itu. Saya pergi keluar daripada kota Medan, ke Jakarta, saya tidak punya pengaruh, pergaulan yang bagaimana. Jadi, mungkin di situ orang tua melihat, bisa dilepaskan. Daripada, apa namanya, dari kota Medan, untuk belajar ke Cairo. Kalau adik-adik mungkin, masih diragukan untuk belajar keluar lah. Bukan diragukan dalam konteks bagaimana, tapi untuk melepaskan jarak jauh, yang cukup panjang, orang tua mesti menjaga yang lebih dekat. Dan, Buya, ikhlas ketika itu? Separuh ikhlas lah berangkatnya. Jadi, berangkat itu penuh dengan apa namanya, ya, kenapa saya berangkat ke Cairo, kenapa saya juga yang ditunjuk menuntut ilmu agama. Emang dulunya, setelah tamat SMA, dulu, Buya pengennya ke mana sih? Pengennya kuliah ke dokteran. Berarti pengen jadi dokteran. Jadi, cita-cita jadi seorang dokter itu, nggak terkabulkan, jadi pengennya, ya, ke alajar lah, perangkatnya, untuk belajar, dari tingkat, ya, kuliah satunya, lanjut, berikutnya S3. Berapa tahun, Buya? Saya, ke Cairo lebih kurang, kalau dihitung-hitung, hampir, sekitar 11 tahun lah. 11 tahun, memirsa luar biasa. Jadi, S1, apa namanya, Al-Azhar, S2 juga, tempat Al-Azhar, tempat di kuliah, ini, ini, Sam, habis itu juga, Jamri, Ameri, Qiyah, banyak S2-nya ngambil kuliah, habis juga S3-nya, ke Al-Azhar juga, apa namanya, S3-nya, tapi tak tamat, tapi melesakannya ke USM. Jadi, untuk langsung kuliah USM, di Malaysia, untuk mengerjakan S3-nya. Berarti, Al-Azhar, atau mungkin Mesir itu, udah seperti, kampung kedua lagi. Kampung kedua saya, setelah Medan. Setelah Medan. Masya Allah. 11 tahun, ini mohon maaf nih, Buya ya, kalau yang di TV-TV itu kan, dia lama tamat itu, karena jual tempe lah, Nah, kalau Buya sendiri, dulu pengalamannya di sana, apakah sempat jualan, di masa saya kuliah, memang saya itu, hobi juga berdagang. Berdagang, apa namanya, ada jual-jual jeket kulit, kalau lihat ada mahasiswa, di sana kan ada musim dingin. Saya cari jeket kulit, untuk saya jual. Habis itu juga, di Cairo kan ada, jual kacang-kacangan. Ya. Kan menu orang Arab itu kan full, full itu makanan kacangnya khas, saya orang Mesir ya. Full-full. Jadi, saya tambah, apa, raginya dari Medan, dari Indonesia, dari Saudi saya ambil, raginya itu, saya campur dengan full, kacang-kacangan orang Arab, jadi jual tempe. Masya Allah. Nah, itu dia. Tapi mohon maaf, Buya, ini karena hobi, atau memang kebutuhan nih? Mohon maaf, Buya. Karena, bukan hobi sebenarnya, karena terbawa, karena saya itu, asli orang Padang, mungkin jiwa, jiwa dagangnya pun muncul. Padang ya, Padang Ibu Dagang. Jadi, muncul jiwanya itu, ingin ada peluang, ada kesempatan, kenapa tidak diambil kesempatan itu. Masya Allah. Dan dengar-dengar nih, Buya, katanya dulu sempat jadi, katanya, mahasiswa terkaya. Ya, dengar-dengar. Ya, benar nggak sih, Buya? Bukan, bukan mahasiswa terkaya, tapi banyak-banyak duit yang didapatin, dari orang tua angkat, biaya siswa dari Al-Azhar juga. Habis itu juga, dari orang tua. Tapi orang tua mah, jarang ngirim, tapi biasanya dari orang tua angkat, yang banyak. Orang tua angkat ya. Yang saya dapatin. Orang tua angkatnya, orang Indonesia atau orang Mesir? Orang-orang Arab. Orang Mesir. Jadi orang tua angkat, yang saya bekawan sama anaknya, habis itu, tiba-tiba dalam pergaulan anaknya, saya masuk ke lingkungan mereka. Mereka menganggap saya sudah, ya, ebni, ya, anakku sudah. Kalau orang-orang Arab sudah panggil, ya, ebni, sudah. Khatam, sudah pasti diangkat menjadi anaknya. Oke, tipsnya Buya, ini khusus bagi pemirsa yang mau kuliah di Cairo, supaya dapat orang tua angkat, ada nggak tipsnya Buya? Sebenarnya, orang-orang Arab ini, menjadi orang asing, menjadi orang tua angkat, mereka itu sulit bagi mereka. Karena nggak mudah memasuk wilayah mereka. Karena kadang-kadang orang asing itu kan, kita kan punya budaya berbeda. Betul. Masuk ke lingkungan mereka itu, tidak semua yang mereka menerima. Tapi, cara mendekat dan pendekatannya itu, melalui anaknya. Jadi pergaulan anaknya dulu. Jadi pergaulan anaknya, kita masuk ke lingkungan mereka. Jadi kalau kita masuk ke lingkungan orang Arab sendiri, orang tuanya nggak akan mungkin kita masuk. Jadi pergoluan anaknya dulu, habis itu kita selaturahmi ke rumahnya, kita dianggap sopan dan santun, dan kita tidak menjadi raja, kita pun juga, tangan kita pun enak untuk membantu, apa namanya, di rumah mereka, yang menyuci piring, yang menyapu. kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita, orang Arab itu sudah enak menerima kita. Tapi kalau kita anggap kita tamu raja, ya tidak akan sulit. Sulit kita masuk ke lingkungan mereka. Masya Allah. 11 tahun di Mesir, Mohon maaf, istri orang Indonesia atau orang Mesir? Ya, Ramadhan. Pernanya, kenapa Bu ya? Kenapa nggak nyari bule? Ini kan orang Indonesia. Kalau misalnya ada istri orang luar negeri bule, luar negeri bule Arab gitu kan, itu suatu kebanggaan. Apa dulu nggak ada kepengen dulu Bu ya? Ya, itu ada-ada. Tapi memang, keadaan Allahnya, ketemu sama orang Medan juga. Ya, gitu aja. Kalau namanya, kalau kita jodoh sama orang Arab, pasti ada ya. Tapi, namanya orang tua, belum merido lah. Karena tidak ingin dia dapat, anaknya itu dapat orang Arab, habis itu orang tuanya bingung untuk bicara sama besannya. Betul juga sih. Untuk bebas Arab gitu. Jadi, mungkin orang tua tidak akan mau anaknya lepas tinggal di negeri Arab. Masya Allah. Biasiswa. Kita kembali lagi ke pendidikan Bu ya. Yakin terkenal itu kan, kalau kita sekolah di luar negeri, Timur Tengah itu kan biasa gratis dengan biasiswa. Dan anak-anak denger, Bu ya ini ada, bisa mendapatkan beberapa dari biasiswa. Ada tipsnya Bu ya? Kalau di zaman dulu, kami itu kan biasiswa itu kan mudah dicari. Yang penting nilainya itu baik, jahit. Dan kalau kadang-kadang, kalau makbul pun, kalau nilai makbul pun, boleh juga. Tapi ya itu tadi. Pantasiru filar, kalau kami budaya orang Mesir itu, budaya orang mahasiswa, kalau rajin mencarinya, rajin mendatanginya, insya Allah dapat. Tapi kalau diam di rumah, tidak akan dapat-dapat. Artinya harus rajin. Mesti rajin mencari informasi, rajin mencari maklumat, rajin mendatangin, rajin membawa apa namanya? Proposal. Proposal. Kalau kami orang, berkah-berkah yang penting untuk diajukan. Kalau itu penting, kalau rajin ya sudah. Tapi kalau ada mahasiswa yang bagus nilainya, tapi nggak rajin, memang dia sudah ada kiriman dari orang tuanya, sudah, nggak ada masalah. Kalau adaptasi sendiri, Buya, Buya kan orang Medan, mungkin dari lahir, sampai tamat SMA gitu kan, di Medan. Kemudian ke Mesir itu, nggak kaget gitu Buya, wah ini orang Mesir beda nih sama orang Medan nih. Ya, adaptasinya memang pertama, orang Arab itu budaya yang beda. Mereka itu, ya mungkin, ya mohon maaf lah, mungkin orang Arab itu, kalau sama kita memanggilnya, memanggil nama, nama istri, memanggil suami itu, dari tingkat 10, ya Ahmad, itu menjerit-menjerit itu biasa itu. Itu budaya orang Arab itu begitu. Kadang-kadang, apalagi orang Mesir, memanggil suaminya dari tingkat 10, sampai ke bawah. Itu bagi saya nggak terkejut. Yang terkejut bagi saya adalah, makanannya. Makanan. Makanannya. Karena makanan bagi saya itu, karena sewaktu itu tidak ada makanan nasi. Beras nggak ada? Beras nggak ada. Zaman dulu ya, pertama kali. Mungkin kalau ada, berikutnya, 2, 3, 4 tahun berikutnya, mungkin iya. Karena di awal-awal, makanannya makanan full, makanan to' miya, makanan orang Arab lah. Itu jenis roti atau? Roti, bulat. Habis itu, ya makan roti, tambah makanan full, makanan khasnya orang Mesir. Apalagi, makanan yang khasnya, oh Mesir kita pernah namanya, paling dapat namanya babai, roti yang ada di dalamnya, daging-daging, hal itu. Yang lain-lain, saya belum pernah dapat. Mungkin berkembang selanjutnya, mungkin dapatlah nasi biryani. Biryani, alhamdulillah. Makanan-makanan dari Temu Tengah ya, mungkin dari India, nasi mati di belakang orangnya. Nasi mati, Masya Allah ya, luar biasa. Ya, luar biasa sekali, perjalanan pendidikan sampai 11 tahun, dan semua dilalui, sampai S3, luar biasa. Tadi pengalaman-pengalaman juga sudah disampaikan oleh Buya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi Buya, kita harus rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini, kita akan menguli bagaimana kisah Buya setelah pulang dari Mesir, setelah pulang tamat S3. Apa yang beliau lakukan? Untuk itu jangan kemana-mana, tak bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif, dan masih bersama Buya Deddy Masri, Masya Allah. Buya, tadi kita sudah ngobrol cerita Antum, pengalaman Antum di Mesir, selama 11 tahun. Luar biasa, hampir jadi orang Mesir Buya. Iya, hampir, jadi orang Arab. Dan, itu tamat tahun berapa dulu Buya? Kalau, saya, sepulang dari Mesir itu tahun 2002. 2002. Habis itu lanjut lagi, tapi lanjutnya masih pulang, kondisinya masih di Medan, tapi pulang balik. setelah itu, melihat kondisi di Alajar, nggak tamat-tamat, ya, apa namanya, cukup lama, saya ambil berkas saya, saya pindahkan ke USM. Di tahun 2008. Tapi dulu memang katanya susah ya, untuk ngambil gelar di sana. Dapat nama, 2008, habis itu 2009, mau menjelang, di akhir 2009, baru tamat ke USM. apa namanya, di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Langsung sidang. Setelah itu pulang ke Indonesia? Ya, balik ke Medan. Kenapa Buya? Kan Buya, ya mohon maaf, ini kan udah punya relasi banyak, kenapa nggak tinggal di luar negeri aja, entah di Eropa, kayak, kan sering juga main-main ke Eropa dulu Buya? Ya, tapi karena, apa ya, mungkin, orang tua saya, khususnya Almarhum, orang tua saya Haji Masri, memang sudah membentuk, sudah mempersiapkan, pondok, pasantren, lahan tanah, yang bernama, Yayasan Pendidikan Selam Haji Masri, Darul Ilmi Murni. Jadi, sudah dipersiapkan beliau, tanah yang luas, untuk pendidikan. Karena, basic saya adalah memang pendidikan. Jadi, bagaimanapun, orang tua, kembali ke basic juga gitu. Jadi, nggak boleh, pergi jauh-jauh, keluar, apa namanya, netap di Timur Tengah, ataupun netap di Eropa, nggak boleh. Mesti balik ke Medan. Perkembangkan pendidikan yang telah dibangun ini, dengan baik, dengan usaha-usaha yang lain, yang telah dibangun oleh, dirintis orang tua. Masya Allah, dan Alhamdulillah, di tahun berapa, Bu ya, mendirikan Darul Ilmi? Ini di tahun 2005, saya berdirikan. 2005. pulang, berumah tangga, habis itu, lanjut, apa namanya, bangun pendidikan, sambil menyelesaikan S3 juga, dokter. Oh, gitu. Masya Allah, 2005 dibangun, dan sekarang, Bu ya, sudah ada, dari tingkatan apa, sampai apa di sini, Bu ya? tingkatan TK, SD, SMP, dan SMA, dan SMK, dan Aliyah. Jadi, di sini ada pendidikan, apa namanya, pendidikan, asrama. Asrama Mondok. Mondok, jadi, anak-anak yang, kalaupun mereka mau pulang, boleh pulang, mau tinggal di dalam pun, boleh juga tinggal di dalam. Tapi, tinggal di dalam 24 jam, kita awasin, belajar, belajar juga di malam hari, dan juga, ya, muatan pondok lah, hapalan Quran, dan lain-lain lain. Masya Allah, dan nilai plusnya, menurutmu ya, ketika sekolah di sini, apa, Bu ya? Pertama, nilai plusnya itu, pertama, kalau dia tinggal di dalam, di asramakan, pastinya, orang tua sudah, sudah, sudah safety ya. Iya. Terjaga, anaknya dari pergaulan luar. Dari, apa namanya, ya namanya, tauran, ataupun hal-hal yang lain. Karena sudah tinggal, sudah diamanakan, anaknya di asramakan. Otomatis, pendidikannya pun kita jaga dengan baik. Jadi, ya apa namanya, dan juga anak-anak di sini, apa namanya, juga ada fasilitas yang mereka lakukan, olahraga. olahraganya ada? Ya, ada, ada renang. Renang, ada kolam renangnya juga, Bu ya? Ada renang di sini. Oh sih, nanti kita lihat cuplikannya di ya. renang itu, sebagaimana, saya melihat, ada olahraga yang disenangi oleh Rasulullah. Yang dibilang, olahraga, bapak berenang, yang olahraga memanah, atau lagi, olahraga bekuda. Tapi bekuda nggak mungkin, kalau bekuda itu kan, mesti punya area yang luas. Tapi kalau memanah ada, berenang ada. Berenang juga ada. Berenang itu bagus untuk kesehatan. Oh gitu, Masya Allah. Kalau saya, ciblon mungkin, Bu ya. Karena saya nggak bisa berenang ya. Berenang itu bagus. Karena kita ini, Indonesia ini, hampir seluruh negeri kita ini, setiap, apa, Indonesia ini, mayoritas separuhnya itu, mungkin separah empatnya itu, airnya ya. Betul. Air. Tapi kita itu nggak juara, juara umum, apa namanya, di dunia. Malah yang juara umum itu, orang-orang nggak punya air. Iya, apa namanya, ya Eropa. Kalau kita ini, mayoritas seluruh negeri kita ini, banyak lautan. Betul. Banyak pulau, banyak danau. Tapi, kita nggak pernah dapat, atlet yang terbaik, di dunia. Masya Allah. Semoga aja nanti, dari Darul Idmi, bisa memulakan atlet ya. Asya Allah. Dan, cukup luas. Ini jurusannya memang semuanya, asli mondo, artinya kita full, belajar arah, belajar agama semua, atau mungkin ada, sekolah-sekolah yang lain, yang sudah, Buya bangun di sini juga. Baik. Pendidikan yang saya bangun ini, dari, anak-anak-anak, yang mungkin nantinya, tamat SMA, SMK, dan aliyah. Mereka memang, kalau anak-anak yang mau pengen ke Timur Tengah, ya jalurnya, jalur pondok, aliyah. Kalau pengen, anak-anak pengen kerja, mumpangkan, ada kerja, pengen, nggak mau lagi kuliah, ya ambil jurusan SMK. SMK, SMK itu, kami ada, SMK parusata, ada SMK, apa namanya, kesehatan, dan SMK, apa, otomatik, apa namanya, elitro. Elitro. Iya. Kenapa, Buya? Karena, karena itu, insya Allah, kalau mereka tamat, tempat, kami punya usaha, menampung. Ada tampungannya, jadi, kalau mereka tamat, boleh langsung kerja, di tempat kami punya. Ada, kami punya hotel, kami punya rumah sakit, jadi, oke. kelanjutannya, masih ada lanjut. Berarti, termasuk hotel Madani, yang dekat Masjid Raya, ini termasuk, grupnya kan. Grupnya. Jadi, jadi, dan juga, dan saya, Alhamdulillah, sudah ada kerjasama dengan, rumah-rumah sakit, yang ada di Jepang. 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 Jadi, nanti, kalau anak-anak tamat, boleh mereka untuk, apa namanya, kerja di Jepang juga. Jadi, mereka boleh. Jadi, dasarnya, daripada, rumah sakit kami, anak-anak belajar, nanti mereka langsung, boleh kerja di Jepang. Jadi, di Jepang. Oke. Anak-anak menjadi TKI di Jepang. Itu dia. Oh, gitu. Dan kita juga ada, rumah sakitnya juga boleh? Ada rumah sakit kami doa. Rumah sakit ada dua rumah sakit. Oh, ada dua rumah sakit. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit Madani, satu lagi Citra Medika. Citra Medika yang di? Di Tembung. Tembung. Itu punya kita juga, Masya Allah. Jadi, artinya, setiap siswa, yang sudah tamat ini, mereka gak jauh-jauh, atau minimal PKL-nya sudah ada tempat. PKL-nya sudah ke sana, dan mereka, malah yang tidak, anak-anak SMA, SMK, Alia, semuanya wajib tahu. Jadi, tidak ada yang dibedakan. Mereka semuanya, sampai nanti, di sini ada BLK, BLK itu, apa namanya, AC Pendingin. Jadi, anak-anak juga belajar, bagaimana tahu tentang AC. Karena, kita ini sudah global, pemanasan global, hampir semuanya, ada kantor, masjid, rumah, semuanya pakai AC. Jadi, paling tidak anak-anak itu, tahu, apa sih, AC itu, gitu. Jadi, mereka belajar bagaimana, mengenal, apa namanya, AC, yang memang mereka, belajar di sini, dan tinggal di sini. Dan mereka wajib tahu. Karena kita punya tempatnya, tempat belajar. Jadi, mereka boleh, memperkaya pengetahuan. Kalo mereka, ke depan mereka, gak punya rezeki, anak-anak, ingin mengembangkan, wira usaha, sudah mereka, sudah boleh, buka, apa namanya, ya, apa namanya, bengkel AC, ataupun apa saja. Masya Allah. Bu, ya, kenapa, harus buya yang dalam dunia pendidikan, bu ya. Dan, kenapa, ketika dibilang, misalnya, Dedy, kamu, apa ya, kamu harus bangun pesantren, gini-gini, dan buya, kenapa, samikna wa atok, nah, toh, cita-citanya, pengen jadi dokter dulu. Iya, inilah, mungkin, apa namanya, karena, macam, air, apa, air mengalir, lama-lama, nampaknya, doen juga, dengan dunia pendidikan, jadi, pelan-pelan, dihayatin, direnungkan, nampaknya dunia pendidikan ini, bagian daripada, apa namanya, jatinya saya. Jadi, basic saya ini, memang seorang guru. Sampai-sampai juga, saya pun juga, mengajar di UIN, di UIN, di Pakultas Tarbiah, dosen, di UIN. Jadi, apa, dari itulah, dasar itulah, mungkin, saya melihat, sosok sebenarnya, ini apa, gitu. Jadi, memang, memang saya, mungkin orang tua itu tahu, ini anaknya, karakter ini, jadi, dia melihat karakter, demi karakter, gitu. Jadi, lama-lama-kelamaan, saya suka mengajar. Jadi, mengajar itu, bagian daripada kehidupan saya, seorang guru, gitu. Mendidik, atau memberitahu, kepada anak-anak, yang tidak tahu, menjadi tahu, dan menjadi pintar, dan punya adab, dan akhlak yang baik. Itu yang mau saya tanamkan. Masya Allah. Bu, ya, masih ada cita-cita lagi, nggak, untuk mengembangkan sekolah kita ini, Bu, ya? Cita-cita ada, tapi, saya ingin membangun universitas. Universitas. Undim, namanya, Universitas Daul Ilmi Murni. Tapi, itu dalam proses. Masya Allah. Tapi, cita-cita saya, jadi, mungkin, saya punya pengen, keinginan saya adalah, dari TK sampai kampus. Jadi, bukan sebatas dunia pendidikan, dari tingkat rendah sampai sekolah tinggi, tapi bagaimana dari TK sampai peguruan tinggi. Kalau boleh, sampai di PASKA. Program S3, S3, S2-nya, sudah, apa namanya, anak-anak itu, mahasiswa ada di kampusnya. Itu rencana saya. Oke, mohon maaf nih, Buya, sebelumnya nih, Buya. Kenapa, Buya, fokus untuk terus membangun sekolah? Apakah memang, bisnis pendidikan ini menjanjikan? Atau mungkin, karena dari lubuk hati, Buya, aku harus membangun manusia, atau rakyat Indonesia ini, dari pendidikannya? Saya itu, saya termotivasi, karena saya ingin, apa, negeri ini punya adab. Kadang-kadang, zaman hari ini, banyak orang tua, meniti kepada anak-anaknya itu, belajarlah tinggi-tinggi, apa namanya, matematika, biologi, tapi itu gak dilarang. Tapi sampai hari ini, banyak orang-orang pintar, tapi gak punya adab. Itu yang saya perhatikan. Jadi, banyak terjadi pada negeri kita ini, yaitu, banyak orang pintar, tapi adabnya kurang. Jadi, saya itu, terpanggil jiwa raga saya, bagaimana, pendidikan saya yang saya miliki ini, belajar anak-anak di sini, apapun tidak mereka itu tahu adab. Adab kepada orang tuanya, adab kepada gurunya, adab kepada sahabatnya, temannya. Jadi, siapapun yang mereka lakukan itu, mesti ada adabnya. Ada sopan santunnya, hormat kepada gurunya, mencium tangan gurunya, apabila, kalau permisi pun, pakai tunjuk tangan, tidak melonong, begitu saja. Jadi, saya itu, saya ajarkan ada fokus ilmi, jadi adab itu nomor satu baru ilmu. Karena, itu tadi saya perhatikan, saya kena saya berulang lihat, negeri Jepang, ataupun mungkin negeri Arab, memang ada juga, tapi Jepang ini, mereka jauh, saya melihatnya Jepang itu, anak-anak di tingkat TK, itu mereka itu, yang mereka ajarkan adalah adab dulu. Adab, apa namanya, menyuci piring, membersihkan, apa, ruangannya, petanggung jawab, kalau pun salah, mereka berani, saya yang salah, bukan, menyimpan kesalahan. Karena hari ini kan, anak-anak kan, kalau salah, nggak berani. Takut. Takut, takut nanti di, di omelin, atau dimarahin, mesti berani dengan kesalahannya, itu yang saya pengen membangun pendidikan ini, bukan, bukan unsur, apa namanya, dagang, kalau dagang, mungkin ada tempat kami, yang kami miliki, usaha yang di luar pada, tapi, bagaimana pendidikan Darul Ibn 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 ini, terbangun, konsepnya, punya adab, punya karakter, bahwasannya, kalau menjadi pemimpin itu, punya adab. tidak pun, jadi jangan sewena-wena, apa, memarahin orang, memaki orang, betul, nah, itu kadang-kadang yang terjadi hari ini, tapi kurang, kurang, kurang adab, oke. Kalau apa, bisa panggil. Artinya memang, pendidikan di Jepang itu, ingin rasanya, Buya terapkan di, sekolah Buya ini, itu masalah adabnya? Ya, sebenarnya itu, yang saya tanamkan, bagaimana, konsep-konsep yang positif ya, yang positif. Nah, itu kan Jepang, itu kan negeri, negeri yang, enggak betuhan ya, enggak betuhan, tapi mereka, apa namanya, mereka jauh lebih beradab punya, apa namanya, karakter Islam itu, ada di sana. Kalau di negeri Arab, memang ada, tapi, kurang saya dapetin, apa namanya, memang bukan bagaimana, tapi, hal-hal inilah, saya pelajarin, sisi pendidikan itu, ya, mungkin ilmu itu, mesti dari, dari yang bukan negeri Islam mungkin, kita dapetin, dari, hal-hal yang positif, yang saya ambil, dari negeri Jepang, saya balance, dengan negeri Arab, gitu. Oke, dikombinasikan, luar biasa. Oke, Buya kita tahan kembali, Buya kita harus rehat, nah, pemirsa, penasaran ya, masih ada kisah-kisah yang menarik ya, dan, tentunya, insya Allah, nanti kita akan lanjutkan kembali, setelah jeda yang berikutnya, jangan kemana-mana, tetapi muslim inspiratif. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di muslim inspiratif, dan masih bersama, Buya Deddy Masri, Masya Allah, luar biasa, tadi pengalaman kisahnya, dan juga motivasi-motivasinya, ya, Buya, kita lanjut kembali nih Buya, seorang Buya Deddy Masri, ya, kalau kita lihat dari finansial, ya, mungkin bukan kategori, orang yang kesulitan, bangun sekolah, dan lain sebagainya, eh, katanya nih Buya, sempat, seorang Deddy Masri terjebak, dalam dunia riba, ini betul apa enggak nih Buya, dan bahkan sempat, hampir frustasi, dengan gara-gara riba itu Buya, iya, dulu, saya pernah memang terjebak, apa namanya, dunia riba memang, karena, apa namanya, mungkin pergaulan-pergaulan lah ya, pergaulan di luar, mungkin, pergaulan sama kawan-kawan, ya, mungkin pergaulan, pergaulan sama kawan-kawan yang, mungkin ada di luar sana, ya, melihat, apa namanya, basicnya, seorang ustad, berbeda dengan orang, seorang pedagang ya, betul, jadi, saya melihatnya, kalau ustad, biasanya pas-pasan duitnya, betul, terbukti, kalau orang yang berdagang, punya usaha, yang bagaimana, dan bagaimana, bla-bla-bla, ya, mungkin duitnya banyak, betul, saya, pengen masuk ke wilayah sana, pada saat itu, dengan pergaulan-pergaulan yang saya miliki, yang cukup, cukup luas, terpapan meter jebak, dengan pergaulan, ya, pengen, ya, kawan punya pergaulan, ya, high class lah, pengen ini, pengen itu, saya terbawa, dan belajar, demi belajar, dari pengaruh-pengaruh negatif, pemikiran mereka, ya, itu tadi, apa namanya, pinjam, mulai pinjam, apa namanya, apa, apa, pinjam, pinjam uang bank, dengan, apa, dengan, apa namanya, jaminan, dari situ, KPR rumah, ini macam-macam lah, di, apa namanya, dinegosiasi, dengan hal-hal yang lain-lain, sampai, kredit card juga, ya, macam-macam, itulah, apa namanya, sisi buruknya, kelam, kelam dunia saya dulu, ya, jadi memang, apa namanya, hal-hal itu, terjadi cukup lama, dan saya, sampai-sampai, muncul, apa namanya, di akhir-akhir, saya muncul, saya ini orang Al-Azhar, kok, apa namanya, kok hilang, sosok seorang Al-Azhar ini, yang ada, bukan seorang Al-Azhar, ini muncul itu, muncul, apa, naluri saya, ini bukan saya ini, ini bukan seorang Dedy Masri, bukan Dedy Masri, bukan saya ini, bukan Al-Azhar, bukan seorang yang, yang ngerti agama, saya tahu agama, saya tahu tafsir, tahu apa semuanya, tapi, tapi, apa namanya, pergaulan, dari itu, ya, semuanya saya, apa, saya halalkan, ya, menyembeng sana-sana sini, sampai, apa namanya, lintah darat, lintah, dulu ada, ada sepasang namanya, Linda, dengan Bakri, yaitu Linda, lintah darat, ya, Bakri, batak kredit, dan itu sudah saya jalankan, semuanya, semua saya jalanin, dengan, dengan kehidupan saya, yang, ya, namanya, pinjam utang, ya, jadi, kalau yang meribah itu, berhutang kita, betul, enggak akan kelar, kenapa dia, apa namanya, di uang kita, kita yang menjadi mesin, membayar, apa namanya, pekerjaan mereka gitu, jadi, kita, apa namanya, mereka kasih duit, tapi, kita yang menjadi, pencari uang, untuk mereka, saya amati, betul juga, jadi, saya ini, sebagai, mesin mereka, mobil mereka, ah, ini, mobil kau jalanin, jadi, setelah itu, balikan, apa namanya, mobilnya dengan baik, dengan keuntungannya, nah, jadi, begitu, saya, saya amati, saya pelajarin, lama-lama, menyadari diri saya, dan, hal itu, membuat saya, kembali kepada, jalan yang, yang benar, dan, balik kepada, habis itu, dineset orang tua juga, karena, sudah cukup, jauh perjalanan saya, apa namanya, permainan riba, sudah cukup, sudah cukup lama, saya jalani, jadi, mungkin, itu yang saya rasakan, artinya, ada peran orang tua juga, yang sempat menasihati, ya, ada, sempat orang tua, mendapat informasi, saya ini, apa, pinjam sana, pinjam sini, sampai orang tua mendengar, tentang, cerita saya, dan orang tua saya menyampaikan, apa betul, iya, saya bilang, jadi orang tua menasihati, jangan, jangan, perbaiki, kau bukan, kau, basic kamu, bukan ekonomi, kamu adalah ala jahat, kembali ke khidtah lagi, kembali ke titik nol, tinggalkan itu, bukan itu nalurimu, bukan itu basicmu, bukan itu, fesenmu, fesenmu adalah pendidikan, tinggalkan itu, nanti kamu akan terjebak, terlalu jauh, jadi orang tua itu, ada, ikut, apa, campur baur lah, menasihati saya, dan memang sempat terjebak, terlalu jauh, terjauh, terjauh sekali, sampai, terlalu jauh, dan, ya, Alhamdulillah, saya, apa namanya, apa namanya, taubat, dan tidak terulang lagi, terulang lagi, tidak mengulangi lagi hal itu lagi, dan, apakah memang cuma faktor dari orang tua aja itu, dan juga mungkin latar pendidikan Buya, yang seorang ustad, yang mengembalikan Buya, ke jalan yang lurus, atau ada faktor yang lainnya? Ada faktor ini, penerbangan hati, kalau Bu saya ini, berkata-kata, habis itu, setiap malam itu, saya semacam ada yang menggiring saya, apa namanya, seorang, apa namanya, tak tahu siapa namanya, apa kau, apakah seorang, apa namanya, ya, ulama, atau apa bagaimana, setiap malam, ada yang membisikkan kuping saya, Dedy, kembali, Dedy, kembali, bukan itu jalanmu, bukan itu jalanmu, jadi, setiap hari itu, ada semacam, bisikan kuping itu, untuk kembali kepada, yang benar, jadi, naluri hati itu, yang membuat saya itu kuat, lihat jalan, perhatikan, amat-amatin, selalu, meneteskan air mata, kok begini aku ya, kok begini, jadi, ada panggilan suara, ajan, itu yang membuat saya, kembali gitu, habis itu, kembali, apa namanya, ngaji, dulu, udah lama, tidak ceramah, tiba-tiba, dipanggil ceramah, itu membuat saya, oh ini toh, saya itu, jadi itu yang membuat saya kembali gitu, dan akhirnya tinggalkan semua riba itu, tinggalkan itu, riba, kembali ke dunia pendidikan, ya, fokus pendidikan, besarkan pendidikan, ya sudah, saya rasa, mungkin inilah, jalan saya untuk, apa, memperbaiki, bangsa ini, dengan baik ke depan, karena bangsa ini, hampir, sudah luar biasa, kita ini, apa namanya, banyak kali, untuk kesempatan, apa, gadai kredit itu, luar biasa, untuk memuji orang itu, luar biasa, tapi tidak ada solusinya, kita ini, sudah tergadai, dengan hal-hal begitu, jadi, kita janganlah, negara kita yang cukup, kaya raya, tapi kita ini, banyak potensi, negeri kita ini, semua, semua orang, sudah tergadai, dengan namanya, hal-hal kesempatan, mungkin gadai, kereta, ya macam-macam lah, macam-macam, mungkin, faktornya, macam-macam, oke, dan awalnya itu, mungkin, Buya, karena salah pergaulan, di awal, mungkin, orang lihat, banyak duitnya, kaya, dan, Buya tergiur, untuk menjadi seorang, yang, jadi orang kaya, pergaulan, pergaulan, saya pengaruh di pergaulan, dalam hal itu, saya tidak mendekat, kepada kawan-kawannya, ulama, yang ustad, merapat, kepada orang-orang, yang, kata, ya punya, punya duit, pergaulan, apalagi saya, pada, ada, ada orang, apa, basic orang tua, juga punya duit, jadi, hal-hal itu merapat, merapat, ya, dalam perjalanan, ya, namanya salah pergaulan, ya, pergaulan, demi pergaulan, itu salah, ya, ujung-ujungnya, terbawa, harus, terbawa, gitu ya, mungkin ada tipsnya, Buya, buat para, yang sudah, bermain-main dengan riba, ya, nasihatnya, Buya, kepada seluruh pemirsa, agar bisa meninggalkan, yang namanya riba, walaupun hanya sedikit, iya, baik, nasihat, bukan, kalau dikatakan nasihat, tidak juga, tapi saya memberikan, apa namanya, memberikan bahwasannya, kalau memang ada, kesempatan untuk ditinggalkan, tinggalkan, hal-hal yang namanya, riba, karena riba itu, ala ta'kul riba, kata, dikata Al-Quran, karena bagaimanapun, itu membuat kita itu, apa namanya, kita tidak, apa namanya, kehidupan kita itu, menjadi tidak benar, terpancing, terbawa emosi, maaf, apa namanya, dosa juga, jadapan Tuhan, luar biasa juga, tapi kadang-kadang, hari ini kan, banyak orang mengatakan, apa slogan, jangankan, yang halal, yang harap pun susah, yang itu, yang kadang-kadang, pola pikirnya, jangan begitu, gitu, kita mesti baik, Bapak pikirkan, kalau memang ada duit, separuh, kalau ada kendaraan, bila kendaraannya, pas-pasan aja, yang sesuai dengan, apa, dengan uang kita, kalau ada 4 juta, beli kereta yang 4 juta, tak mesti kita beli kereta, yang harganya, yang 15 juta, 20 juta, yang kita membuat kita ini, kan sebenarnya, terlalu mahal, itu gensi hidup, gaya hidup, gaya hidup, yang terlalu, nanti dicemohin, nanti di ejek kawan, sebenarnya enggak, ya, munculkan karakter kita, tabiat kita, itu yang penting, jangan terbawa, apa, terbawa, apa namanya, apa namanya, dalam hal, pergaulan, musti gaya, pelente kata orang, perlente itu, itu membuat kita, gaya hidup kita, segurus, duitnya kita, kita punya duit sedikit, tapi pengen gaya orang kaya, gitu, duitnya enggak ada apa-apa, tapi pengen, jadi high class, itu enggak cocok, jadi, itu yang pertama, yang kedua, yang kedua, bagaimana, apa namanya, pengen, kita dekatin diri kita, kepada Tuhan dulu, kepada Allah, karena apapun yang kita cari, semuanya dunia ini, kembali kepada Allah, enggak akan mungkin, kita jalan hidup ini, ujung-ujungnya, kita hatta, kita cari, kita bawa ke kubur, enggak, semuanya akan kita tinggalkan, jadi, itu yang perlu kita dasarin, semuanya akan kita tinggalkan, jadi, dekatin Allah dulu, karena semuanya, Allah akan kasih rezeki kita, kalau kita dekatin, yang pemilik, pemilik bumi, itu dulu, yang ketiga, yang terakhir, bagi saya adalah, perbaiki, amal perbuatan kita, karena kalau perbuatan amal kita, apa namanya, jauh, apa namanya, sedekah kita kurang, sholat kita kurang, ya bagaimana, memang ada sebenarnya, ada orang-orang yang, dikasih rezeki, kasih Allah, dia enggak pernah sholat, memang betul, ya kaya, tapi, itu tak baru, di dalam istilah kami, tapi, dia, dia enggak akan bakal tenang, hidup di dunia ini, bagaimana kita tenang, kita punya duit, kita tenang, kalau kita punya duit banyak, tapi enggak tenang, enggak buat apa, itu, jadi, yang kita cari adalah, ketenangan batin, kalau ketenangan batin, enggak tercapai, punya duit banyak, itu nanti galau, jadi, itu yang perlu saya, terangkan, jadi, bagaimana menjadi, 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 sosok yang tenang, jiwa raga, oh iya, Masya Allah, oke, Buya, terakhir Buya, Buya menjadi seorang, yang luar biasa, sampai di titik ini, siapa menurut Buya, adalah orang, yang paling berjasa, dalam hidup Buya, saya, saya sampai hari ini, selalu, tidak, tidak, tidak terlepas, dari didikan papa saya, orang tua saya, karena itu, yang nomor satu, orang tua saya, papa, almarhum, orang tua saya, karena beliau banyak, mengajarin saya, apa namanya, memberi peringatan, kepada saya, itu, sosok yang saya, menjadi idola saya, adalah papa saya, orang tua saya, yang kedua, ya, para ulama, yang saya, apa namanya, memang, daripada itu, ya memang, Rasulullah lah, tapi, ya, menjadi, menjadi, saya menjadi, apa, ilmu yang saya dapetin, itu, di merontua, ya, ulama, sahabat-sahabat, ya, selaturahmi, guru-guru, jadi, guru saya itu, semua ada, jadi, kalau, 2 jam, 1 jam, setengah jam, dia mengajarkan saya, itu guru, bagi saya itu, bagi saya itu, guru itu, bukan di dunia pendidikan, dalam hati, di dalam kelas, tapi, kalau dia mengajarkan, apa, menasihatin saya, itu guru saya, Masya Allah, jadi, saya itu, jadi, guru saya banyak, bukan guru dalam konteks, di dalam kelas, yang dipahamin oleh orang-orang, tapi, pemahaman saya adalah, bagaimana, guru itu, semuanya, yang memberikan kita nasihat, memberikan kita peringatan, memberikan kita masukan, itu, itulah guru, jadi, apapun bentuknya, itu guru, Masya Allah, terima kasih Bu ya, banyak pelajaran, yang bisa saya dapatkan, dan juga mungkin, pemirsa dapatkan, dari, bincang-bincang kita, di kesempatan kali ini, dan nampaknya, waktu kita sudah habis nih Bu ya, Masya Allah, jadi kita sampai disini dulu Bu ya, Insya Allah, nanti kalau ada waktu lagi, mungkin kita ngobrol lagi nanti ya, Insya Allah, Insya Allah, terima kasih banyak, ya makasih banyak Bu ya, sudah berbagi kisahnya, berbagi motivasi, inspirasi, buat kami semua, semoga cita-citanya, bisa cepat terkabul, ya keinginan baiknya, keinginan mulianya, bisa di jalan nih, ya amin ya rabbal alamin, dan pemirsa, sampai disini dulu, kita perjumpaan, kita di kesempatan kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih, dan kami tutup dengan, Subhanaka Allah, Mabihamdika, Asyadu'ala ilaha ilaha ilaha, Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Masya Allah, Oke, Bu ya, Supan Bu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,